Salam sejahtera Malaysia dan Yutna di Suara Rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Komen paling bagus hari ini saya nampak. Artikel terbaik hari ini saya baca. Kamu pastikan habiskan artikel ini kerana kamu tak akan rasa kecewa. Kamu akan terhibur dan kamu akan dapat ilmu baru bagaimana untuk hidup di negara Malaysia. Pertama sekali, saya sebelum saya bacakan itu, saya nak beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Pertama sekali syarat untuk menjadi rakyat Malaysia yang baik, ikut undang-undang negara Malaysia. Kita berada di negara Malaysia. Kerana itu ikut undang-undang negara Malaysia. Perlembagaan negara Malaysia. Hormati perlembagaan. Dan paling penting, rukun negara. Rukun negara Malaysia, kalau kamu tahu, kalau kamu rakyat Malaysia, kamu akan tahu bahawa kita ada namanya rukun negara kesetiaan kepada raja. Haa, kesetiaan kepada raja itu maksudnya menghormati raja. Tak kira lah hampa siapa, hampa besar mana, hampa ni menteri besar kah, menteri kecil kah, YB kah, bukan YB kah, apapun. Kesetiaan kepada raja, hormati raja, itu penting. Tapi apa yang berlaku sekarang ni pelik. Sampailah, ini artikelnya saya bacakan. Daripada Sabudin Husin. Sabudin.com.net Agak-agak lah Tuhan Ibrahim. Agak-agak lah Tuhan Ibrahim. Kalau ia pun masih nak pertahankan sanusi. Agak-agak lah. Jangan sampai hampa kena tulah. Kalau dulu-dulu, cerita dulu-dulu, zaman raja-raja dulu-dulu ada namanya daulat. Daulat itu ada tulah. Nah, kalau orang derhaka, dia pasti kena tulah. Kerana raja pun daulat. Sampai sekarang saya percaya masih ada. Jangan sampai hampa kena. Haa, agak-agak lah Tuhan Ibrahim. Kalau ia pun masih nak pertahankan sanusi. Sementara Hadi Awang masih berdiam diri. Tiba-tiba, Mursidul Ampas. Hasim Jaksin menegur sanusi. Agar menjaga mulut ketika berucap dipentas. Timbalan Presiden Parti itu pula, Tuhan Ibrahim. Tuan Man sebaliknya tampil tiba-tiba dengan satu pandangan yang berbeza. Yang lain, jauh daripada apa yang saya jangkakan, yaitu beliau tampil mempertahankan kelakuan Menteri Besar Kedah yang dilihat memperleke Sultan Selangor. Selain mengatakan ucapan sanusi telah diputar belit oleh media, beliau juga seakan setuju dengan kata-kata pengarah pilihan raya PN itu. Selain mengatakan ucapan sanusi telah diputar beliau. Saya ulang semula. Selain mengatakan ucapan sanusi telah diputar belit, beliau juga seakan setuju dengan kata-kata pengarah pilihan raya PN itu yang menyentuh isu pelantikan Menteri Besar oleh Sultan Selangor. Katanya kita lihat serangan khusus soal pribadi yang berlaku dalam ucapan Menteri Besar Kedah. Soal pelantikan Menteri Besar bukanlah ini raja-raja, Sultan Selangor atau negeri-negeri lain katanya. Tidak timbul pun. Ini soal percaturan politik katanya. Ini soal percaturan politik katanya. Dan bukan melibatkan pihak istana tetapi cuba dikaitkan dengan istana. Berita itu di spin. Haa siapa yang spin ini? Agaknya Tuan Ibrahim dah sudah terlampau tua. Tak boleh faham lagi dah apa yang diucap di dalam rakaman. Video rakaman itu jelas. Tuan Ibrahim juga berkata serangan bertali arus yang dilakukan terhadap sanusi adalah berikutan Menteri Besar Kedah itu seorang yang hebat. Hebat. Sangat hebat dari segi kepimpinannya mentadbir negeri. Hebatlah. Sebab baru-baru ini baru saja didedahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasirtyan Ismail, mendedahkan bahawa sanusi dikompon RM500 ribu kerana terlibat di dalam satu kes, itu mencuri nadir bumi. Haa jawab. Dan dia dicabar untuk menjawab dan menjelaskan atau menafikan perkara itu dan pelibatannya dalam perkara itu. Haa memang hebatlah. Sanusi memang hebat. Terbaik. Oke. Haa disebabkan itu dakwa beliau, Pakatan Harapan PH memberi tumpuan yang lebih kepada negeri jelapang padi itu dan tidak menumpukan kempen mereka di negeri lain seperti Kelantan atau Terengganu yang turut berlangsung PRN. Katanya serangan dilihat bertari arus terhadap sanusi ini siang malam. Sanusi seorang saja yang kena serang. Bukan sanusi seorang yang kena serang. Kenapa? Bukan pasal apa. Tapi pasal itu terlupa, mulut dia terlupa. Dia kata apa saja yang dia nak cakap, dia cakap. Haa. Jadi, nak buat macam mana? Mau tak mau? Kena juga untuk bidah semula. Kena juga untuk lawan balik. Mempertahankan diri. Mempertahankan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Nak buat macam mana? Haa. Semua yang lain sederhana. Tapi sanusi ini dah kadang-kadang melampau juga. Haa. Soalnya pilihan raya ini sanusi seorang. Pasal apa soalnya? Pasal mulut dia lah. Aduh, Tuhan Ibrahim kesian juga. Tuhan Ibrahim tak faham. Kepada Tuhan Ibrahim adalah tidak benar ucapan sanusi itu didakwa memperlekehkan. Sultan Selangor itu adalah hasil cetusan putar belit media kepadanya. Kalau didengar, memang ucapan sanusi bermaksud demikian. Walaupun nama Sultan Selangor tidak disebut dalam ucapannya. Tuhan Ibrahim ada tak tengok video itu. Haa. Tuhan Ibrahim pilihlah tengok video itu. Tengok 2, 3 kali, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Lepas itu Hadam. Haa. Lepas itu barulah buat komen. Saya rasa sanusi. Haa. Tuhan Ibrahim tak tengok video ini. Haa. Kalau dia mempertikaikan Menteri Besar Selangor, iaitu Amiruddin Syahri yang dilantik kejawatan itu adalah seorang yang cokyah, bukankah ia dengan mudah difahami sebagai mempertikaikan kebijaksanaan Sultan Selangor dalam membuat pelantikan? Haa. Jawab, no. Tambahan lagi dalam ucapannya itu sanusi jelas membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya hanya melantik pemimpin hebat seperti dirinya sebagai Menteri Besar. Siapapun yang mendengar ucapan sanusi itu tidak dapat disanggah lagi ia adalah perlekehan yang terang lagi nyata terhadap Sultan Selangor. Oleh yang demikian, tidak perlu bahkan memalukan saja bagi Tuhan Ibrahim sebagai pemimpin nombor dua sebuah parti Islam jika tidak dapat memahami maksud ucapan sanusi itu. Bedak sekolah pun rasanya tidak ada masalah untuk memahaminya. Selain itu, huja pembelaan Tuhan Ibrahim bahwa isu yang disentuh oleh sanusi hanya berkaitan perkiraan politik semata-mata dan tidak terkait dengan istana adalah juga tidak benar, tidak tepat, serta menyeleweng daripada fakta. Harus beliau tahu dan sedar soal pelantikan Menteri Besar adalah merupakan hak budi bicara serta atas kebidakcanaan kedaulatan 100% daripada Sultan atau Raja di sebuah negeri itu dan ia telah lama termaktub di dalam perlembagaan. Agaknya Tuhan Ibrahim dah cukup tua lah. Dia mungkin dah lupa nih. Takkanlah, tidakkah dengan mempertikaikan mengapa seseorang yang cokia dilantik sebagai Menteri Besar ia bermakna memperleki kuasa yang melantik itu. Nah, lebih-lebih lagi jika bandingkan dengan Sultan Negeri yang lain. Buat Tuhan Ibrahim, agak-agak lah kalau ia pun masih nak mempertahankan sanusi yang celupar dan biadap itu. Dengan nanti suara rakyat berkembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.